Halo semua ini apa namanya mau cerita sedikit mumpung mumpung anak-anak lagi tidur jam berapa sih sekarang jam 6 kurang 1.4 bapaknya lagi ini apa bapaknya pergi ke ke mana bapaknya pergi ke ini funeral ke itu apa song life melawat ada apa namanya temen seangkatan dulu waktu masih jadi waktu jadi polisi ini wafat karena sakit kalau gak salah apa namanya tadi habis makan apa makan sore kan siang gak makan kita cuman sarapan tadi pagi dibeliin sarapan sama papanya itu keluar sama yang yang si navin si jovin dirumah sama aku karena ini apa aku harus beresin mainan mereka yang berantakan ini mumpung apa mumpung anak-anaknya anak-anak masih pada bubuk siang sebenarnya udah tadi tidur siangnya udah telat sih udah jam 5 lagi pada ini apa berangkat tidur tadi waktu bersih-bersih tuh ini nemu apa nemu buku tabungan waktu kita di ini waktu kita tinggal di Seoul kita pake rekening KIP ini apa aku punya ini rekening siapa ini coba buku rekening siapa ini punya aku buku rekeningku ini yang buku rekening yang pertama apa yang apa ya coba tak lihat oh ini buku rekening itu apa namanya yang buat kirim uang ke ini ke orang tua waktu apa namanya waktu aku di ini di Seoul soalnya kalau disana kan gak langsung ini gak gak langsung bisa remit gitu misalnya dari buku rekening biasa saving account gitu gak bisa harus buka ini buka apa namanya buka lagi buku rekening yang khusus buat buat kirim uang ini yang apa yang apa buku rekening yang khusus buat kirim uang buat bapak aku yang di Semarang ini apa namanya 500 ribu 500 ribu 500 ribu korean won itu jadi apa namanya jadi 445,96 us dollar berarti kan dari korean won dikurskan ke us dollar terus nanti dari us dollar itu baru dikurskan ke apa ke rupiah gitu ke alamat apa namanya bapak aku di BCA Siliwangi Semarang ada biayanya seribu lebih terus ini ini yang buku rekening itu apa namanya saving account ini 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 yang yang buku pertama bukanya itu masih pakai paspor tahun 2013 bulan 1 tanggal 15 aku sampai di Sol itu tanggal berapa ya tanggal 27 Desember tahun 2012 jadi tahun baru itu ini apa namanya tahun baru 1 Januari tahun 2013 itu udah di Sol ini bukaan pertama 1.350.000 won terus apa namanya soalnya disana kan ini praktis gitu loh pakai buku pakai apa namanya pakai ATM buat kayak apa kalau disini itu bayar pakai apa kalau di Hongkong namanya EPS EPS kalau di dia namanya di Korea kan ini namanya apa itu pakai ATM lah gitu namanya ATM ATM terus ini apa namanya jadi kalau kemana-mana itu enggak harus enggak harus bawa cash gitu loh soalnya setiap setiap toko warung makan itu bisa bayar pakai ini apa bisa bayar pakai kartu ATM ini tiap bulan jatah dari suami 3 juta terus apa namanya jadi 3 juta tiap bulan itu 3 juta 3 juta won maksudnya dari suami itu 3 juta won itu kadang ini kadang masih dapat masih dapat cash tambahan ini bulan bulan 4 juga 3 juta terus tadi itu bulan berapa tadi bulan 3 oh bulan 2 bulan 2 dikasih 3 juta terus bulan bulan 3 bulan 3 dikasih cash 3 juta terus ini bulan 4 dikasih 3 juta pokoknya tiap bulan itu jatah dari suami itu 3 juta 3 juta 3 juta 3 juta 3 juta yang terakhir apa namanya hmm rekening aku itu lebih banyak dari rekening suami aku soalnya suami kan ini jagoan yang kecil udah bangun ini apa namanya panas gak tak bukain apa AC oh iya tuh tadi ngomongin apa buku tabungan ini bulan apa bulan 8 tabunganku itu sampai 17 juta lebih terus bulan bulan selanjutnya karena itu udah penuh terus ganti apa namanya ganti buku tabungan ini bulan 8 tanggal 3 aku deposit pakai mesin itu mesin deposit jadi 18 juta lebih terus ini kalau cekat terusannya cekat, cekat, kayak gini ini apa namanya pembelanjaan di warung di supermarket disini bulan 9 dapat transferan dari suami sebesar 4 juta terus bulan apa namanya bulan 10 3.680.000 ini ada 24 juta balansenya itu 24 juta hampir 25 juta terus sampai apa namanya di akhir ini bulan apa namanya bulan 11 kita ambil 6 juta buat apa namanya buat biaya ini kurir pengiriman barang balik ke mana dari Seoul ke Hongkong kita pakai itu apa pakai ini apa apa ya itu namanya TNL apa yang satunya apa ya lupa kok TNL apa apa itu itu pengiriman itu apa namanya pindah terus di akhir apa namanya di akhir tahun itu bulan 12 aku ambil rekening sekitar berapa ya ini tak ambil apa ini tak ambil 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta ini sampai ini 1 juta 1 juta tanggal bulan 12 akhir akhir apa namanya akhir tahun sekitaran bulan 12 terus ini apa namanya di akhir penutupan rekening itu aku masih punya sisa uang sekitar berapa ya 6 jutaan lah 6 juta won 6 juta won kalau punya suamiku itu ini ini punya suami ini waktu waktu pertama waktu pertama pembukaan bulan 12 tanggal 28 tahun 2012 dia lebih dulu buka rekening daripada aku sekali buka itu dia ini masukin ATM berapa ya 500 ribuan kalau gak salah itu minimal terus ini gajinya coba lihat ini ini soalnya dia buku tabungannya juga tiga aku juga tiga oh ganti ini dia buku tabungannya gajinya gajinya dia itu dari perusahaan sekitar 11 juta kalau gak salah kalau gak salah ini 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 buat aku kan 3 juta ini buat aku terus ini apa namanya dia bayar kontrakan tiap bulan itu ini kontrakan rumah ini tiap bulan 2 juta 680 itu aja belum bersih cuman kontrakan kontrakan kalau gak salah listrik air gas sama internet itu masih waktu kita mau apa mau settle dan mau pulang itu masih bayar lagi pokoknya tiap bulan itu suami bayar apa namanya bayar buat kontrakan 2 juta 680 terus buat aku 3 juta terus dia sendiri itu pegang apa namanya dia sendiri tiap bulan pegang 3 juta gitu karena dia tiap bulan itu apa namanya gaji dia itu hampir 11 juta kalau di apa namanya kalau di ini di bulat maksudnya di remitensi jadi dari wongkong dolar jadi ini dari koren won sini waktunya punya dia apa punya suami terus ini bulan 10 terus dia waktu apa namanya waktu waktu pulang itu juga dia masih punya ini masih punya uang sisa 8 juta kalau gak salah 8 juta 8 juta 8 juta terus ini dia itu apa namanya buku tabungannya banyak ini expat saving account itu waktu pulang ada 8 juta lebih aku juga punya 8 juta lebih waktu itu yang masih di tabungan yang cash yang aku nyalangi sendiri itu ada kalau 5 juta aku pulang aku sendiri pulang megang uang apa namanya 15 juta won terus sama tak tuker sama ini kartu ATM kartu ATM masih ada ini ATM yang itu untuk remitens yang transfer uang dari Korean ke alamat ke rekening bapakku Semarang Hindu terus ini kantor tempat tempat suami kerja dia itu project manager di Railo IP Railo IP itu ini kumpulan orang-orang pekerja apa itu di Bia Cukai dia jadi project manager dari custom Hong Kong sini terus ada temannya yang dari mana dari Cina dari Cina itu kerja sama dia cuma selang 2 bulan kalau gak salah itu ini apa namanya sampai sekarang masih di sana sampai sekarang masih di Korea sana soalnya ini apa gak ada yang menggantikan kalau suamiku itu dulu kan ini dia kontraknya 1 tahun udah gitu apa namanya sama atasan yang di sana itu ini mau diperpanjang kontraknya tapi sama bos yang disini sama bos yang dari Hong Kong sini enggak 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 diizinkan terus nemu ini kemarin waktu suami mau apa namanya mau berangkat kerja itu sore dia bilang my wife can I have my my jacket maksudnya jacket itu dia mau pakai ini mau pakai jazz terus aku bilang yaudah sana cari sendiri jazzmu yang baru yang beli ini apa yang dulu beli di Korea kan masih banyak yang belum dipakai terus dia ambil satu warnanya warnanya coklat keabu-abuan merknya piercardin harganya 750 ribu korean won ini harga aslinya tapi waktu dia beli itu ada ini apa waktu kita pulang dari sepedaan soalnya kita di sana kan gak punya kerjaan lain selain seminggu tiga kali itu apa namanya sekolah di Seoul National Seoul National University belajar bahasa Korea itu ini apa kita itu sepedaan di sana punya sepeda sendiri aku punya sepeda dia juga punya sepeda jadi kalau misalnya hari Sabtu atau hari Minggu itu kita ini apa cycling di itu gang 6 gang 6 river itu sungai sungai apa namanya sungai gang 6 disitu pernah waktu apa namanya weekend suami ngajakin cycling ke Chun Chun island apa apa namanya gitu itu ini dia itu jatuh soalnya turun turun di itu apa drojokan contoh dia enggak ngeliatin jalan jalannya itu ini apa bampeng bampeng gitu loh ini dia itu ke roda sepedanya itu ini natap apa natap paving jalan yang ini apa enggak rata gitu jatuh ini lenganya sampai paha yang sebelah kanan dari paha atas sampai ke kaki sini sampai ke mata kaki yang sebelah kanan itu luka parah banget karena kita enggak bisa apa namanya enggak bisa ngomong enggak bisa ngomong bahasa korea kita akan pakainya bahasa inggris mau telepon ambulance enggak tahu nomor teleponnya itu ini apa namanya kita cuman dia cuman nahan sakit gitu loh terus beli ini beli alkohol beli perban beli itu perlengkapan buat ini apa perlengkapan buat bersihin luka di 7-11 sampai itu apa petugasnya yang 7-11 bilang ini telpon aja rumah sakit gitu kita enggak tahu nomor teleponnya ambulance emergency emergency ambulance terus pas kebetulan hari itu kan kayaknya hari libur jadi kalau hari libur itu sana ini banyak apa banyak yang diliburkan gitu loh gitu terus akhirnya dia nahan sakit sendiri luka-luka lecet-lecet itu parah sampai sekarang ini bekasnya itu ini sini segini terus ini bekasnya sini sampai sini wong tulang yang sebelah sini ini sampai kelihatan ini tulang ini sampai kelihatan terus paha ini jadi kita tidur di hotel itu ini spray warna putih jadi ini apa darah kena darah itu apa namanya luka luka-lukanya suami mungkin waktu kita check out sama petugas hotelnya mungkin dikira ini ngapain orang spray putih jadi merah-merah gitu ini apa soal soal jas ini yang harga segini kalau suamiku beli jas dengan harga asli asli segini 750.000 won ini soalnya kalau dijadikan apa hongkong dollar kan 77 kalau seribu apa namanya seribu wonnya itu sekitar 7 dolar hongkong berarti kalau 750.000 won itu di hongkong dollar kan itu 5.000 lebih lah 5.000 lebih gak bakalan dia beli jas harga segini ini gak bakalan tapi dia karena bisa beli ini jas ini karena itu apa ada apa namanya pop up store di pinggir jalan gitu dia biasanya kalau ada barang-barang yang udah stok lama atau udah size-nya itu udah ini apa size-nya udah udah gak ada atau tinggal 1-2 gitu kan ini apa namanya di discount gitu dia dapat discount ini per jasnya ini harganya cuma 10.000 won 10.000 won berarti kalau hongkong dollar itu cuma 70.000 eh salah 70 70 dolar 70 dolar hongkong gitu jadi dia itu ini apa namanya beli 10 kalau gak salah jadi dia beli 10 jas merek piercardin ini cuma bayar 100.000 won gitu jadi harganya itu ada yang 1 juta ada yang hampir 2 juta malahan 2 juta won loh ya itu apa namanya tapi itu nyarinya apa nyari ukurannya dia itu yang pusing satu apa namanya satu toko itu cuman jual ini cuman jual apa jas sama bawahannya dia cuman beli jas itu 10 karena nyari celana ukurannya dia gak ada soalnya kan kalau orang korea orang korea laki-laki itu gak ada yang apa namanya yang gemuk itu gak ada maksudnya 10 orang itu paling satu atau dua orang gemuk kalau orang korea itu laki-laki jadi ini dia beli jas ini gak ada bawahannya jadi cuman beli jasnya aja itu aja sampai beli 10 potong itu muter hampir 3 jam soalnya dia kan ukurannya ini 91 103 91 180 dia kan tingginya 180 terus ini dia beli bisa dapet 10 potong itu udah ini dia udah hebat aku sendiri sampai aku yang disuruh nyariin apa namanya celananya itu nanya sama potogasnya ada ya ada kalau gak ada ya gak ada jawabannya kayak gitu terus ini apa pindah kita pindah dari korea pindah lagi ke hongkong itu tanggal 1 januari 2014 tapi kita sampai hongkong itu gak langsung gak langsung apa gak langsung nempati apartemen ini soalnya apartemen ini kan masih ini masih apa namanya masih di masih dikontrak sama orang terus udah gitu ini barang-barang kita kan belum nyampe belum nyampe hongkong masih itu masih apa masih di laut itu tinggal di ini tinggal di mana tinggal di hotel di di cingyi rambler rambler oasis hotel itu sebulan 20 29 malam lah tongannya terus ini apa enggak disangka enggak dinyana hamil tapi kan kita udah ini apa namanya kita udah nikah dari tahun 2009 terus di apa nikah sah disini tahun 2012 bulan bulan 5 jadi sampai sekarang itu udah tahun depan ini tahun depan kan 2019 kan udah 7 tahun dia berarti kita udah 6 tahun setengah nikah itu udah 6 tahun setengah terus ini punya anak si Navin kan anak pertama lahir tahun 2014 bulan 10 terus hamil lagi tahun 2016 si Jovin lahir tahun 2017 bulan Maret akhir nanti rencana si daddy rencana pengen punya anak cewek si 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 nyeplos gini mama apa perut mu itu ada apa ada baby nya masa iya ada baby nya dua cowok cowok berarti kalau misalnya suatu saat hamil lagi itu kembar cowok dua mungkin tapi kepengen ku kalau misalnya punya anak kembar cewek cewek biar seimbang maksud yang cewek mamanya di rumah jadi ini apa biar papanya itu punya apa punya pacar pacar lalu kalau orang apa namanya kalau orang cina bilang anak perempuan itu ini pacar masa lalu seorang ayah apa 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 can you say mama can you say mama ini minta apa si jovin minta minta cookies can you say mama can you say mama please cookies ku 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 say ku kiss 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 cookies kiss kiss ci gak bisa ngomong ci cookies sayang apa apa gak mau supaya minta cookies yang ini oh minta yang chocolate cookies oke coklat cookies there you go say thank you hehehe hehehe umur 20 bulan tapi ngomongnya masih ini masih eee koko udah bangun belum kok ngomongnya masih ini eee bahasa bayi hehehe udah ya makasih yang udah apa namanya yang udah dengerin ocehan dari saya hehehe itu apa ngomongin apa bernostalgia waktu masih tinggal di ini waktu masih tinggal di korea selatan kangen sama ininya apa kangen sama suasana semrawut kalau di dalam itu stasiun kereta hehehe di hongkong itu stasiun kereta kalau jam jam apa jam jam kerja pulang kerja itu ini ininya apa namanya hehehe hehehe semrawutnya itu minta ampun tapi di korea lebih semrawut kalau gak percaya tanya sama orang-orang mas-masnya yang ini apa yang mantan apa TKI 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 Korea gitu atau mas-masnya yang masih kerja di korea sana yang punya temen atau keluarga yang apa yang kerja di korea sana tanya deh semrawutnya stasiun kereta di korea itu kayak apa ini apa selain semrawut biaya hidup juga mahal tapi ada temen suamiku yang orang korea yang ditugas kerjakan di mana di singapura dia bilang cewek loh ya itu ini dia bilang hidup di korea itu apa-apa mahal tapi hidup di singapura lebih mahal daripada di korea suamiku aja ini waktu apa nyari apa nyari itu kuota internet buat hp mau ini mau buka mau nyari sim card buat hp kita waktu tinggal di korea sana itu ini biaya per bulan yang paling murah biaya per bulan paling murah itu 50.000 won 50.000 aja ini apa namanya cuma berapa gibi itu tiap bulan 50.000 itu di hongkong 350 dolar padahal di hongkong kita pakai unlimited data itu tiap bulan sekarang pakai sun mobile itu tidak plus apa namanya sudah plus biaya tunnel biaya terowongan itu ini apa tidak sampai 100 dolar tapi di korea 50.000 won atau kalau di hongkong dolar kan itu 350 dolar hongkong itu ini paling murah itu paling murah udah gitu apa namanya datanya cuma 5 gibi kalau tidak salah jadi kita kalau apa namanya kalau di luar itu kadang ini pakai pakai wifi free wifi soalnya disana kan banyak free wifi gitu tapi ya ini harus apa bermuka tebal untuk apa namanya tanya passwordnya soalnya enggak 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 semua free wifi itu benar-benar free dia ngasih ini kadang ada apa namanya ada pinnya tapi kalau yang di restoran restoran makan gitu biasanya ini wifi password password wifi nya itu ditempel ditembok jadi kita enggak usah nanya tinggal nyari keliling gitu itu apa namanya password wifi nya itu ditempel ditembok gitu terus ini aduh kepala kok gatel kalian tahu enggak rambutku ini cuman cuman cepit pakai bobby pin pakai ini jepitan rambut enggak pakai karet cuman pakai dua jepitan rambut terus pakai jepitan rambut ini yang kayak gini yang benar loh ya bukan kayak gini kalau kayak gini sampai kapanpun itu enggak bakalan apa namanya enggak bakalan kenceng rambutnya kalau misalnya rambutnya digelung kayak tadi misalnya apa kayak jepitnya kayak gini ini bakalan melorot lagi soalnya kan dia enggak benar makanya yang benar itu dibalik kayak gini ini yang apa namanya yang ada gerinjel gerinjelnya itu yang bawah terus yang halus itu sebenarnya yang atas jadi kalau misalnya kayak tadi rambut digelung di apa di top band kayak aku enggak usah pakai apa misalnya kalian keluar rumah di tas punya bobby pin kayak gini terus enggak punya karet itu tetap bisa gelungan kayak aku bisa gelungan kayak aku kita kasih contoh kayak gini gini nih bobby pin nya kayak gini satu terus pakai satu aja udah kenceng satu lagi begini makanya ini yang atas yang pendek itu yang gerinjel gerinjel itu taruh yang bawah terus gini udah gitu tok kenceng biar papain juga enggak bakalan copot kamu kayak gini gedek sampai kepalamu mau copot sampai aduh kepala aku sampai pusing enggak bakalan copot enggak bakalan copot apa sayang makasih yang udah apa yang udah nonton video konyol aku ya tak copot lagi gatau soalnya kepala aku thank you everyone yang udah nonton video aku so semoga enggak terbawa sama apa itu angka 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 00 yang jutan itu tadi yang apa yang korean korean won korean kalian bisa apa sama mas yang punya saudara yang punya keluarga temen atau pacar apa apa tanya deh apa namanya satu korean eh 10.000 korean woon itu kalau misalnya di apa dirupiahkan jadi berapa aku tadi kan bilang aku pulang masih bawa 15 juta korean woon suami bawa 8 juta korean woon kalian hitung sendiri rupiahnya jadi berapa udah gitu aja ya makasih yang udah nonton apa namanya yang belum subscribe please subscribe and give a thumbs up apa namanya di press apa namanya lonceng buttonnya itu and see you in my next video thank you for tune in bye bye